Al-Fatihah Wanita atau seorang istri Sebuah hadis Dari Anas bin Malik Radhiallahu'an Bahwa Nabi SAW bersabda Al-Mar'atu Ida solat humsah Wasomat sahroha Wahafadat farjaha Waato'at zawjaha Tathulu min ayyibabin So'at min abwabil jannah Hadis riwayat Abu Nu'aim Al-Mar'atu Ida solat humsah Seorang istri Yang menjaga solat lima waktu Senantiasa solat lima waktu Aktif solat lima waktu Gak bolong-bolong Solat wajibnya Kecuali sedang Berhalangan Haid atau menstruasi Atau nifas Kemudian Wasomat sahroha Dia berpuasa Ramadhan Puasa wajib Wahafadat farjaha Dan menjaga Kehormatan dirinya Farjaha Dari farji Kemaluannya Menjaga Kemaluannya Atau menjaga Kehormatan Dirinya Wa'ato'at zaujaha Dan ta'at Pada suaminya Maka ia bakal masuk Sorga Dari pintu mana saja Yang ia inginkan Tathulu min ayibah bin Sa'at min abwabil Janah Dia akan masuk Sorga Dari pintu mana saja Yang ia sukai Yang ia inginkan Dari delapan pintu sorga Sorga itu Pintunya delapan Ada Babul Babus salam Pintu keselamatan Ada Babur royan Pintu yang dimasuki Hanya oleh orang-orang Yang berpuasa Ramadan Babut tuha Pintu yang dimasuki Hanya orang-orang Yang melaksanakan Melakukan Solat duha Ada delapan pintu Sementara neraka Ada tujuh pintu Hadis ini jelas Menjelaskan bahwa Istri Yang senantiasa Solat lima waktu Berpuasa Ramadan Memelihara Kemaluannya Tokoh hormatannya Serta taat pada suaminya Ia bakal masuk sorga Dari pintu mana saja Yang dia sukai Masya Allah Luar biasa Ya memang Seorang istri itu Kalau sudah taat pada suaminya Maka Balasannya sorga Dalam hati selain Diratkan Seorang istri Yang senantiasa taat Serta melayani suaminya Tujuh hari Saya tidak tahu Kenapa disebutkan tujuh hari Maka dia Tertutup Untuknya Tujuh pintu neraka Maksudnya Tertutup Tujuh pintu neraka Tidak bakal masuk neraka Karena taat pada Suaminya Bahkan diceritakan Seorang istri Saat Ditinggal suaminya Berperang Suaminya sebelum Berangkat berperang Berpesan Jangan keluar rumah Jangan kemana-mana Tunggu aku datang Ternyata Dia diberi kabar Bahwa Bapaknya Sedang sakit keras Sedang sakit keras Kemudian dia suruh Menyenguk Dia tidak bisa Maaf saya tidak boleh Keluar rumah oleh Suami saya Tapi ini bapakmu Tetap dia tidak Mau keluar rumah Kemudian kedua kalinya Diberitahu bahwa Bapaknya sudah Menjelang sakratur maut Dia tetap tidak Mau keluar rumah Ketiga kalinya Diberitahu bahwa Bapaknya meninggal dunia Sehingga Dia dimohon Kehadirannya untuk Mentakziahi Untuk terakhir kalinya Pada bapaknya Sebelum dikubur Tetap Si wanita ini Tidak mau keluar rumah Tidak mau dia Karena pesan suaminya Tidak boleh keluar rumah Ini sahabat jengkel Lapor ke Rasulullah Diceritakan bahwa Wanita ini Diberitahu mulai Bapaknya sakit keras Bapaknya nazak Sakratur maut Sampai bapaknya meninggal Tidak mau menjenguk juga Karena apa Karena dilarang oleh suaminya Keluar rumah Apa jawabkan Rasulullah Bapaknya ini Diampuni dosanya Karena Punya anak putri Taat pada suaminya Masya Allah Dan wanita itu Dipilihkan Empat Empat Perkara Kecantikannya Hartanya Atau hartanya itu Maksudnya Anak orang kaya Nasabnya Keturunannya Orang bangsawan Dan sebagainya Dan keempat Adalah agamanya Boleh tidak cantik Boleh tidak kaya Boleh tidak Keturunan orang terhormat Asal agamanya saja Jangan dibalik Jangan dibalik Orangnya cantik Seperti artis India Anaknya orang kaya Hartanya berlimpah Turunannya orang Yang Ningrat misalnya Tapi agamanya Akelaknya Kayak setan Jauhi Jauhi Begitu juga Wanita Memilih suami Ya pilih-pilih Pilih-pilih Bukan hanya Dilihat fisiknya Ganteng Kayak artis Korea Jangan begitu Putih Bersih Uangnya banyak Jangan begitu Akelaknya Agamanya Orang Jawa bilang Perempuan itu Wang wedo'iku Surga katut Surga nunut Neroko katut Maksudnya Masuk surga itu Ngikut suaminya Kalau Masuk neraka Juga terseret Maksudnya Kalau suaminya Baik Suaminya Pintar agama Ahli ibadah Tentu Istrinya ikut juga Masuk surga Kalau suaminya masuk surga Karena apa? Pasti suaminya Mengajak sholat Ngajak puasa Ngajak ngaji Ngajak ibadah Makanya disebutkan Surga nunut Neroko katut Nah kalau suaminya Sudah ahli judi Suaminya sudah Peminum Minuman keras Pemabok Masuk neraka Istrinya keseret Biasanya begitu Gak semua Gak semua ya Gak semua yang suaminya Alibadah Kemudian masuk surga Istrinya masuk Surga juga Kadang masuk neraka Kadang juga dibalik Suaminya masuk neraka Istrinya masuk surga Tapi biasanya Kalau suami sudah Melakukan hal-hal yang Dilarang agama Ini bagi adik putri Terutama ya Ada adik putri yang belum menikah Pilih-pilih calon suami Kalau sudah dia Suka minum Suka judi Jauhi Innamal homru Wal-maisiru Wal-ansabu Wal-azlamu Ritsun Min amalisaiton Fastanibuhu La'alakum Tuflihun Innamal homru Sesungguhnya homer 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 itu Ya minuman keras Arak Narkoba Dan sebagainya Wal-ansabu Innamal homru Wal-maisiru Dan suka judi Orang yang Ya judi Mau judi online kah Mau judi beneran Pokoknya judi Wal-ansabu Menyembah berhala Wal-aslamu Mengundi nasib dengan anak-anak panah Ritsun Itu perbuatan jelek Min amalisaiton Perbuatannya setan Fastanibuhu Jauhi Jadi kalau adik Adik perempuan Ada calon Yang dia inginkan Lelaki yang sudah Homer Narkoba Kemudian dia Judi Fastanibuhu Jauhi Jauhi Sudah tinggalkan Semoga engkau beruntung Karena kalau dekat dengan orang seperti itu Tidak akan beruntung Baik beruntung dunia maupun akhirat Kebelangsak yang iya Jauhi Cari yang Yang Aklak Yang pintar ibadah Rajin ibadah Cari yang agamanya bagus Agamanya baik Kalau sudah judi Minuman keras Apalagi sirik dia Sudah Tinggalkan jauh-jauh Fastanibuhu Tinggalkan Jauhi Jauhi Jauh-jauhnya Semoga engkau beruntung Baik adik laki-laki Maupun adik perempuan Kalau pasangannya sudah Melanggar kaedah koridor agama Itu jauhi Agar apa? Agar beruntung Kembali lagi Bagi wanita Bagi istri Yang itu tadi Menjaga sholatnya Puasanya Menjaga kemaluannya Tak apada suaminya Dia masuk sorga Dari delapan pintu sorga Dia masuk sorga Dari semua pintu sorga Yang mana dia inginkan Baik sobat Ini sekian Bincang-bincang kita Sedikit menambah Pengetahuan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh